Otomatis aktivitasnya terbatas, karena itu berefek ke jantungnya, bunyut. Tadinya jadi kencang kan. Jadi ya sementara ini kan kerapi pengobatan harapan saya ke depannya, ya saya kepingin setelah dia sembuh, ya saya mau fokus agar dia bisa jadi lebih mandiri. Berapa lama Pak Fauci dan Ibu Eka Wati baru bisa menerima keadaan ini? Kalau saya sih awalnya memang saya sempat pas dia difonis, saya galginjal, saya sempat depresi, saya gak bisa tidur. Walaupun sudah dikasih obat sama dokter, tetap otak saya terus berpikir. Tapi lama-kelamaan akhirnya saya berpikir bahwa saya sangat berdosa ya, saya punya tanggung jawab, ini dua anak ini kan titipan oleh Allah, jadi harus saya jaga, saya rawat, sebisa mungkin saya berjuang untuk anak saya, Ya, kalau boleh mencari hikmah dari semua ini, apa hikmah yang bisa dipetik dari keadaan yang diberikan Tuhan untuk keluarga Anda? Seperti ini bagi orang lain mungkin ya, ini tuh berat mungkin, tapi bagi saya ini memang saya diberikan anugerah, jadi saya bisa lebih memaknai arti hidup, bahwa kita harus banyak ikhlas, sabar, bahwa hidup begitu berarti. Kalau ada pesan yang Anda ingin sampaikan kepada ibu-ibu yang juga mungkin punya nadon sindrom, tapi mereka tidak siap, apa yang ingin Anda sampaikan? Ya jangan malu ya, dengan keadaan anak kita, pokoknya jangan putus asa, kita harus kuat, sampai istilahnya titik darah penghabisan, sebisa mungkin kita berjuang demi kebahagiaan anak-anak kita. Kalau Dena, Dena sendiri, cita-citanya mau jadi apa sih nanti? Menari, mau bisa menari. Menari? Iya. Kalau dilihat dari gambarnya, narinya dangdut ya. Baik, terima kasih Dena, terima kasih Ibu Eka Wati, dan terima kasih Bapak Aussie ya, sudah hadir di Ajaragi Kendi. Dan ini ada cerita lagi mengenai pengalaman seorang ibu, membesarkan empat anaknya yang tuna rungu. Apa yang terjadi? Saya akan segera kembali. Yang pertama, ketiga, keempat, keenam. Yang nomor dua sama nomor lima normal. Saya berhadap mama, saya bina sekolah hubung, tapi mama gak kasih. Mungkin mama... Yang pertama, ketiga, keempat. Terima kasih.